Halo wabarakatuh, kami dari kelompok 4 lebih dahulu perkenalkan nama saya Tarja Wulandarik Maliani dan teman saya Cahaya Rizy Kengzamin dan saya Rizy Nusa disini kami ingin menampilkan iklan tentang pengobatan penyakit kurang selamat penyakit iklan Halo guys, disini kami lagi mau menuju ke rumah kakek aku mau mencari buah pepaya untuk tugas budaya Melayu nah kebetulan sekali kakek aku lagi mau mengambil buah pepayanya nah ini nanti buahnya mau kami kasih ke dosen nah ini dia guys buahnya kematengan ya ini setelah aku bersihkan dan aku kupas buahnya itu sangat menggoda sekali guys ini aku potong-potong dan aku makan itu rasanya manis banget kalian wajib coba luar lo datang ini gak lama ensam pas berjalan pulang aku jumpa saya suaranya guys suang lah selamat very much amuse annu expectations kamu dari mana kah? dari apatik sebelah sana cari obat cuma tutup tahu deh kita apa nih tahu enggak kalian ini kayaknya kurang kata enggak terbetul kalian tahu nggak obatnya aku tahu obat alami cara minangin kurang coba apa obatnya itu belerang sama daun jahe kalian bisa bantuan ya Nah video ini kami lagi berbincang tentang buah papaya yang diambil yang tadi mau dikasih ke dosen Maaf ya guys video sebelumnya itu enggak sempat kerekam suara karena si Okta ini buru-buru mau pulang karena tangannya itu garta-gatel nah sebelum si Okta sampai ke rumah aku mau mencari daun jahenya dulu karena belerangnya udah ada di rumah setelah video ini nanti kami mau langsung jumpa dosen guys biar si Okta ini enggak minyak lagi atau kata-kata nah itu dia daunnya kita pakai secukupnya aja ya jangan semuanya atau banyak-banyak secukupnya saja ambil dua atau tiga lele daun aja ya guys itu udah cukup nah ini dia daunnya lanjut kita proses pembuatan obat kurap untuk si Okta nah itu dia si Okta udah datang ke rumah lalu kami memutuskan untuk langsung membuat obat nah ini dia caranya yaitu campurkan kedua bahan yang tadi belerang dan daun jahe satu tempat kemudian setelah dicampurkan dihaluskan sampai benar-benar halus jika tidak ada lesung seperti itu menggunakan ulekan juga bisa nah setelah udah halus nih udah benar-benar halus letakkan aja di tangan yang terkena kurap atau di tempat lain yang terkena kurap dengan obat ini penyakit kurap akan hilang seketika cara pembuatannya itu cukup mudah cukup haluskan kedua bahan ini lalu letakkan di tempat yang terkena kurap halo guys disinilah kami mau memberikan buah papaya yang tadi kepada dosennya mitra dan dengan senang hati nah dosen ini menerima buah yang kami bawakan lalu kami dipersilahkan masuk nah di dalam ini juga ada dosen dosen yang lain yang lagi mencicipi makanan dari kelas lain bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dari kelompok empat dengan mata kuliah bodaya melayu yang kait dengan substansi buah tempatan nah dari kelompok empat ini saya bakalan mereview papaya nah ini salah satu buah tempatan yang sangat banyak-banyak dijumpai khususnya di Bekalis lah saya izin cicipi ya manis segar seperti kalian dan ini lebih cocok dimakan bagai cuci mulut sebelum abad susu sedang makan itu apalagi ini untuk program-program diet sebagai pemenuhan asupan ya ya aku berhati kan aku juga hmm sejauh ini buah yang dihadirkan oleh papaya-papaya cukup baik dan memenuhi syarat sebagai buah tempatan dari perubatan biasa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Semoga bermanfaat bagi masyarakat Melayu di Bersisa di Bengkans ini Tentang pengobatan Obat alamnya yaitu penyakit urat Jangan lupa komen dan like Subscribe di youtube kami ini Setia dari gomong kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh